Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Horror ID Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Mati Suri Sebelum kita lanjut ke cerita Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya dari channel ini Hari ini saya berkesempatan untuk bertemu seseorang Di sebuah desa terpencil di Kalimantan Jauh dari hirup pikuk kota Perjalanan ke sana memakan waktu beberapa jam Dan saya harus berpacu dengan waktu Karena teman saya yang mengundang juga memiliki kesibukan Ketika saya sampai lebih awal dari yang dijadwalkan Untungnya dia masih di rumah meskipun sudah siap-siap untuk pergi Setelah itu kami menuju ke sebuah rumah Yang pemiliknya memiliki kisah hidup yang menyeramkan Di depan rumah Kami disambut oleh beberapa bapak yang sangat ramah Saya juga membawa oleh-oleh dari punakan-punakan di sini Saat kami ngobrol di teras Saya menyampaikan tujuan kedatangan saya Namun Bapak-bapak yang tadinya ramah Tiba-tiba berubah sikap menjadi curiga Bahkan Mereka mengira saya membawa kamera di dalam tas Setelah saya jelaskan bahwa Saya hanya membawa HP tua dengan kamera yang sudah usang Mereka akhirnya memperbolehkan kami masuk Di dalam rumah, orang yang akan kami temui masih tertidur Seorang gadis muda diminta untuk membangunkan neneknya Tidak lama kemudian, seorang wanita tua bernama Nuridah keluar dari kamarnya Walau sudah berusia lanjut, rambutnya masih hitam dan wajahnya teduh Kami pun disuguhi kopi dan kue oleh gadis kecil tadi Setelah memperkenalkan diri Saya meminta izin kepada nenek Nuridah untuk mendengarkan ceritanya Dengan suara lembut Ia mengizinkan kami mendengar kisahnya Cerita ini bermula ketika desa tempat tinggal Nuridah masih dikelilingi hutan Ada seorang gadis cantik bernama Nuridah Anak dari seorang pria keturunan Belanda dan wanita pribumi Meski hubungan orang tuanya sempat dikecam Seiring waktu, warga mulai menerima mereka Nuridah tumbuh menjadi gadis yang ramah dan baik hati Hingga saat usianya 17 tahun, banyak pemuda dan duda yang melamarnya Namun, kebahagiaannya direnggut saat ayahnya meninggal Meninggalkan Nuridah dalam kesedihan mendalam Tahun-tahun berlalu, di usia 20 tahun Ia akhirnya menikah dengan seorang pria yang berasal dari keluarga biasa Mereka hidup bahagia dan dikarenai seorang putri Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama ketika Nuridah jatuh sakit dengan penyakit aneh seperti cacar Tetapi lebih parah Meski sudah diobati, penyakit itu tidak kunjung sembuh Ia pun basrah, menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan terus beribadah Yang aneh, saat ia sholat, rasa sakitnya hilang dan mesin lukanya tergesek mukena Tidak ada darah yang keluar Ketika suaminya semakin sibuk dengan pekerjaan Mereka memperkerjakan seorang gadis untuk mengurus anak mereka Tapi, keanehan mulai terjadi setelah gadis itu tinggal di sana Kondisi Nuridah semakin memburuk hingga ia tak lagi bisa menelam makanan karena rasa sakit yang sangat luar biasa di tenggorokannya Suatu malam, Nuridah merasa waktunya sudah dekat Ia meminta suaminya kesempatan untuk memeluk, mencium, dan mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya Namun, pengasuh mereka memperingatkan suaminya bahwa luka di tubuh Nuridah bisa menular di gadis entuh Sehingga suaminya tidak mengizinkannya Nuridah semakin lemah, merasakan sakit yang tak tertahankan Hingga akhirnya, ia meninggal dunia Kabar kematiannya cepat menyebar di antara warga Dan banyak orang mulai datang untuk membantu Keesokan harinya, saat jenazahnya dimandikan Beberapa orang melihat sesuatu keluar dari luka-luka di tubuhnya Namun, mereka mengabaikannya dan melanjutkan proses pemandian Kejadian aneh terjadi lagi saat luka-luka di tubuhnya yang sebelumnya terbuka Tiba-tiba menutup dengan sendirinya ketika jenazahnya dikevani Orang-orang yang melihat saling berpandangan dengan bingung Tetapi, mereka tetap menanjutkan proses tersebut Ketika jenazah dibawa ke area pemakaman Tiba-tiba terdengar suara dari dalam keranda Seolah ada yang mendorong tutupnya Awalnya, orang-orang tidak terlalu peduli Tetapi, ketika suara itu semakin jelas Seorang warga memberanikan diri untuk mengintip ke dalam Ia melihat kepala jenazah berpaling menatapnya Dan seketika itu ia pingsan Orang-orang yang membawa keranda langsung bergegas menuju pemakaman Namun, saat keranda dibuka Mereka terkejut melihat jenazah Nurbaidah bergerak Mencoba melepaskan diri dari kain kafan Ketakutan Orang-orang lari meninggalkan jenazah sendirian Kabar pun menyebar bahwa Nurbaidah terkena kutukan dan bangkit sebagai hantu Sementara itu, di pemakaman Nurbaidah berhasil melepaskan diri dari kain kafan Dan berjalan menuju desa Mengenakan kafan untuk menutupi tubuhnya Pengalaman mati suri yang dialami membuat Nurbaidah ketakutan Ia terus beristighfar Memohon ampun kepada Allah Desa menjadi sunyi Dan ketika ia tiba di rumah, tidak ada seorang pun Nurbaidah langsung mencari pakaian Berwuduk dan kemudian sholat selama berjam-jam Hampir tanpa berpindah dari sejadahnya Memohon ampun dan berdoa Tiba-tiba, terdengar tangisan bayi Nurbaidah segera keluar Mengira itu suara anaknya Namun ternyata bukan Di sana, ia melihat seorang wanita pucat dengan luka di kepalanya duduk di teras rumah Wanita itu, yang ternyata adalah seorang ibu muda Meminta tolong kepada Nurbaidah Wanita itu bertanya Apakah Nurbaidah bisa melihatnya? Dan Nurbaidah mengangguk Walaupun tidak mengerti pertanyaannya Sang ibu muda meminta tolong untuk anaknya yang terluka di seluruh tubuhnya Sebelum sempat menjelaskan Tiba-tiba Nurbaidah melihat suaminya berlari ke arahnya bersama ketua desa Saat sampai, suaminya mengucapkan salam kepada ahli kubur Yang membuat Nurbaidah bingung Ketua desa kemudian mengatakan Bahwa istri suaminya telah mati sore itu Dan bukan hantu Setelah diminta menceritakan pengalamannya Nurbaidah pun menangis Tetapi tidak sanggup menceritakan apa yang dialaminya saat mati Hari-hari berlalu Dan akhirnya Nurbaidah sembuh total Tubuhnya selalu basah oleh air wuduk Dan ia tidak pernah lepas dari ibadah serta doa Meskipun sehat Pandangan orang-orang terhadap Nurbaidah berubah Mereka menganggapnya aneh karena sering terlihat berbicara sendiri Dan segala perkataannya seringkali menjadi kenyataan Misalnya Ketika ia memperingatkan Pak Ijal Untuk tidak pergi memancing di malam hari Dan ternyata Pak Ijal diserang buaya Namun selamat Warga mulai menghindarinya Takut akan ucapan-ucapannya Sementara ketua adat justru sering meminta nasihat dari Nurbaidah Pada suatu malam Saat Nurbaidah sedang mengaji Ia mendengar suara yang tidak jauh dari rumahnya Esok paginya Terlihat seorang gadis Pengasuh anaknya dulu Berdiri di teras Begitu pintu dibuka Gadis itu langsung masuk dan mulai berteriak-teriak memanggil suaminya Nurbaidah dan suaminya sangat terkejut Gadis itu memohon kepada suaminya untuk menikahinya Membuat Nurbaidah kecewa Namun suaminya bersumpah tidak ada hubungan apapun antara mereka Nurbaidah yang merasa sangat terluka pergi keluar dari rumah Di tengah perjalanan Ia bertemu kembali dengan ibu muda yang sempat dilihatnya sebelumnya Tanpa diduga Anak-anak kecil yang sedang bermain Tiba-tiba berlari ke arah ibu dan anak tersebut Namun Nurbaidah melotot Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Dalam keadaan panik Nurbaidah terus berlari dikejar oleh ibu muda yang ternyata adalah arwah penasaran Mereka sampai di tepi sungai Dan Nurbaidah dengan penuh ketakutan memohon Tolong, tolong Jangan makan aku Aku tidak berniat mengganggumu Nur yang gemetar menutup matanya rapat-rapat Namun, arwah ibu muda itu menjawab Aku juga tidak berniat mengganggumu Aku malah ingin meminta tolong Mendengar hal ini Nurbaidah malah menangis lebih keras Bahkan memukul-mukul kepalanya Aku sudah gila Aku benar-benar gila Katanya putus asa Setelah beberapa saat Ketika keadaan mulai tenang Dan suara arwah tersebut menghilang Nurbaidah membuka matanya perlahan Ternyata Arwah ibu muda itu masih berdiri di hadapannya Dengan penuh ketakutan Nurbaidah bangkit dengan kaki gemetar Bergumam Aku tidak melihat apa-apa Sambil terus berjalan waju Namun, arwah itu tetap mengikutinya Nurbaidah dengan sisa keberaniannya Mencoba menghindar Sambil terus berkata Aku tidak melihat apa-apa Hingga akhirnya sampai di desanya Saat tiba di rumah Nurbaidah segera berwuduk Dan berdoa memohon ampun Karena ketakutannya pada hantu Setelah menenangkan diri Nurbaidah akhirnya memberanikan diri Mendatangi arwah yang terus mengikutinya Hingga ke rumah Namun, sebelum Nurbaidah bisa menyampaikan permintaan maafnya Arwah ibu muda itu hilang Hari-hari berikutnya Nurbaidah mengalami banyak gangguan Dari arwah-arwah yang terus mengikutinya Teror ini bahkan berdampak pada suami dan anaknya Yang sering digenggu hingga suaminya mengalami kecelakaan Dan anaknya jatuh sakit Warga desa mulai menyalahkan Nurbaidah Atas semua kejadian ini Menganggapnya sebagai pembawa sial Pada akhirnya Nurbaidah diasingkan ke sebuah gubuk kecil Di tengah ladang Dengan kaki terpasung dan tangan terikat Dimana dia hanya diberi makan sekali sehari Meski terpaksa tinggal di tempat yang tidak layak Nurbaidah tetap bertahan Meski hujan dan panas sering membuatnya menderita Suatu hari Nurbaidah mendengar kabar bahwa suaminya menikah lagi Kabar ini membuatnya sangat sedih Namun dia masih mencoba untuk bertahan hidup Hingga suatu malam Arwah yang menyerupai suaminya datang dan berkata Kamu harus bertahan untuk anak kita Meskipun Nurbaidah tahu Itu mungkin bukan suaminya Kata-kata tersebut memberinya motivasi untuk terus bertahan Meskipun ia hampir putus asa Meskipun teror hantu di desa telah berakhir Warga desa tampak enggan untuk membebaskan Nurbaidah Hingga akhirnya Tetua desa berani mengambil keputusan sendiri untuk melepaskan Nurbaidah Ketika warga mengetahui hal ini Mereka marah Namun Tetua desa dengan bijak berkata Selama ini Aku diam Tapi dibalik kediamanku Aku sama sekali tidak setuju dengan perlakuan kalian terhadap Nurbaidah Kalian menyebarkan berita palsu Dan seakan-akan ingin membunuhnya Padahal Kalian hajin beribadah Seharusnya tahu bahwa tindakan seperti ini dilarang oleh agama Kalian bahkan degah memisahkan Nurbaidah dari anaknya yang masih menyusu Tubuh tua tetua desa bergetar menahan amarah Dan warga desa pun pergi meninggalkan tempat itu tanpa berkata-kata apa-apa Dan warga desa pun pergi meninggalkan tempat itu tanpa berkata apa-apa Nurbaidah Yang telah terpasung selama bertahun-tahun Tersenyum lembut dan berkata Aku tidak menyalahkan mereka Aku yakin ini adalah ujian terbaik dari Allah untukku Saat bencoba berdiri Kakinya yang lama terpasung ternyata sudah mati rasa Dengan tekad kuat Nur mulai menyeret kakinya perlahan-lahan Meskipun duri-duri liar melukai tangannya Meskipun jalannya tidak sempurna Nur akhirnya bisa berjalan kembali Anaknya telah tumbuh besar dan siap menikah dengan seorang pemuda Yang membuat Nurbaidah sangat bahagia Seiring berjalannya waktu Nurbaidah menjadi tua dan dikaruniai tiga cucu Namun salah satu matanya menjadi buta Karena pernah tanpa sengaja menggosok matanya dengan tangan yang kotor Meski begitu Nurbaidah masih bisa mengenali orang-orang melalui sentuhan dan suara Itulah perjalanan hidup Nurbaidah Dan dari kisahnya Banyak pelajaran yang bisa diambil Terima kasih telah menonton!